selamat menikmati kalau bahasa kantonisnya sini itu dongsoi wutau saimai tasipolo bikinnya itu mudah ya teman-teman cuman disini itu kadang nangkanya yang susah dicari dan disini saya sudah siapkan bahan-bahannya ya teman-teman ada wudau nangka gula batu secukupnya ya sesuai selera ya teman-teman mau suka manis ya bisa ditambah tapi aku pakai segini aja udah manis ada satu bungkus mutiara warna putih tiga lembar daun pandan ya teman-teman bahannya itu simple sebenarnya cuman disini itu nangkanya yang susah dicari dan ini saya sudah siapkan air mendidih ya teman-teman saya mau rebus dulu itu mutiaranya dan ini saya kasih minyak goreng sedikit ya teman-teman supaya tidak itu tidak lengket di itunya di pancinya ya teman-teman soalnya mutiara ini gampang sekali lengket abaikan panciku itu yang gosong sedikit ya teman-teman dan ini mau saya rebus ya teman-teman nah sambil saya merebus mutiara ini saya kupas talesnya dulu ya teman-teman atau bisa dibilang wudau nah ini saya kupas lalu saya potong-potong potongnya sesuai selera ya teman-teman kalau aku suka kecil-kecil kayak gini ini aku potong semuanya sama lalu aku cuci bersih ya teman-teman ini aku cuci ada sekitar tiga kali aku mencucinya dan ini mutiaranya aku kasih air ya teman-teman biar matang dulu dan ini nangkanya saya belah jadi empat lalu saya potong jadi empat ya saya belah jadi dua lalu saya potong jadi empat nah seperti ini ini tuh nangkanya manis teman-teman wangi enak pokoknya asli ini matangnya dari dari apa dari pohonnya ya teman-teman dan ini mutiaranya sudah matang ya teman-teman dan ini mau saya saring lalu saya cuci karena tadi saya rebuskan kasih minyak itu nah ini mau saya cuci dulu mutiara itu kalau sudah kena air dingin cepat matangnya nah seperti ini disini saya sudah siapkan air yang sudah mendidih lalu saya masukkan talusnya ya atau wudau sama daun pandan nah setelah masak atau sudah empuk wudau atau talus saya kasih sedikit garam lalu saya masukkan gula batu ya teman-teman dan juga mutiara lalu saya aduk kembali nah lalu saya masukkan karah ya teman-teman santan karah ini yang 200 ml yang besar ya teman-teman ya dan ini saya icip dan rasanya sudah manis sudah pas dan pokoknya sudah enak ya teman-teman nah ini lalu saya matikan apinya ya teman-teman saya masukkan nangkanya ini saya masukkan nangka ini api sudah mati teman-teman karena nangka kalau terlalu matang gak enak jadi matikan apinya lalu masukkan nangkanya kayak gitu ini tuh harum banget wangi banget teman-teman enak apalagi makannya dingin ditaruh di kulkas sebentar teman-teman wah enak sekali dan ini mau saya taruh di mangkuk ya teman-teman ya mau saya sajikan kalau nenekku gak bisa makan kayak gini teman-teman orangnya gak mau walaupun dikasih gak mau soalnya kalau makan ini langsung ke kamar mandi jadi ini aku makan sendiri habiskah makan segini ini gak aku makan ya teman-teman aku gak jadi makan ini terus aku jual ini hasilnya cantik kan teman-teman yang bikin cantik tuh warna nangkanya ya teman-teman sampai disini dulu videoku kali ini teman-teman jangan lupa tonton sampai habis videoku ya lalu like, komen, subscribe dan juga share agar channel saya semakin berkembang sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye